di radio aku dengar lagu berisik kenapa gue bilang berisik telur lagi pada rapat enak banget deh telur samblin ya itu magic jar mana emang iya dia memang membawa gue makan nasinya iya banget bisa ngapain namanya salah bisa ngapain namanya salah salah sangat mateng lele berdua aja bu laki bini bukan nasi sambal telur manis ngapain di sini eh puasa-puasa siang-siang lagi kongkow-kongkow kongkow-kongkow-kongkrong aja ngabuburit bedukan-bedukan jam berapa Menggul satu pahmi saya satu enggak enggak pakai baru aja lepas Johor udah ngabuburit udah gitu ngabuburitnya di sini lagi orang tuh ya kalau ngabuburit di musholat di mesjid jikir tilawah atau mungkin tiduran lebih bagus daripada di sini tar bisa-bisa batal lihat makanannya lihat tukang warungnya tapi kan enggak makan Pak Ustadz cuma ngebayangin doang itu ngebayangin ntar jadi niat pengen buka batal udah kalau begitu kemarin temen saya nongkrong metukang tangkap polisi bosan-emang tukang-tukang copet udah apalagi pada sehat-sehat begini semua wajib puasa semua ya Ustadz semua kalau dia muslim balik artinya udah dewasa berakal mukim ya tuh makanya yang boleh nggak puasa tuh kalau dia nggak mukim musafir sejauh 16 farsah atau ada yang mengatakan malah 24 farsah sekitar 130 kiloan lebih itu baru orang itu boleh nggak puasa wanita hamil orang-orang tua sehat-sehat begini ya 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 Ustadz ya ya Ustadz ya ya Waalaikumsalam duduk lagi jangan apa kata Pak Ustadz harus didengerin berarti ikut ke rumah saya lapis ngapain ngapain nih 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 panah banget nih siang nih tadi tuh tuh ibu aku juga sakit bu makasih ya ibu tapi ya pusing depan aku lapar banget ya kayaknya iya jadi enak makan nih Neng kalau nggak lapar Neng menurut saya kasihan dede bayinya Oh ya udah lanjutin aja deh Neng ya hamil yang keberapa ini yang ke enam ke kecil-kecil diras juga ya mau eh Neng ada kau nasi lagi ada Bang mau tambah aku ini ini Bang neng apa ya Bang walaikum sakit nggak ada makan Bang insalam insalam udah ada makan nih udah nggak pakai apa-apa lagi siang-siang begini pada makan Oh orang tua Maksudah Mungkin dia udah nggak sanggup puasa dulu rumah zaman Jepang orang Jepang nanya yang saya diam Oh kata Jepang Oh lemah toh puasa Oh udah udah nggak apa-apa lagi lo sakit kali ya ini lagi hamil Pak Ustadz ini hamil hamil ya Bu iya Pak Ustadz suaranya emang kalau kalau kata Quran kan orang hamil itu wahnen ala wahmin mungkin lemah dan bertambah lemah Emang boleh deh nggak puasa begini Oh ya betul 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 iya tapi ntar deh buat buka ya beres-beresinnya siap-siap ini kan udah mau jam lima nih ya tapi Bu bukannya mau bu yang ini Oh iya Pak Ustadz maaf lancar ya eh lancar amat ini ya kan Bu 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 iya Pak Ustadz jangan lupa memang orang hamil boleh nggak puasa apalagi kalau takut sama diri dan anaknya tapi jangan lupa nanti bayar pidiyah ya iya Pak Ustadz aku nggak bakalan lupa bayar pidiyahnya Aduh Aduh komeng adul pahmi eh masih diterusin stafiullahalazim ini pakai apaan nih Allah memang orang sakit orang musafir orang yang hamil orang tua boleh batal puasa tapi ini ngarang-ngarang begini ide siapa nih buang bukan saya udah ketahuan udah ketahuan nih kumis lagian orang sakit kalau cuman begini doang mah nggak apa-apa sehat subhanallah ya kalau kalau sakit baru begini mah nggak masalah yang sakit boleh buka itu adalah yang sakit nyelayur jabur uhu sakit udah mula zempel serir atau alas serir di tempat tidur aja udah nggak bisa kemana-mana itu baru boleh ya juga orang tua ya kalau masih sanggup puasa-puasa nih buka nanti kalau di beduk biar biar saya bayar deh lu alam lah oke Terima kasih telah menonton!